Program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Kita sangat berterima kasih dengan adanya program Makan Gratis Bergizi. Pastinya dengan program itu, ekonomi akan bergerak. Jadi, yang tadinya tidak ada standi buyer atau offtaker yang pasti, sekarang bisa menjadi lebih pasti, kata Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi. Arief menyebutkan bahwa integrasi antara sektor hulu dan hilir pangan menjadi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dengan program Makan Bergizi Gratis, petani dan peternak lokal akan mendapat kepastian penyerapan hasil produksi mereka. Menurutnya, langkah itu penting karena sebelumnya terjadi masalah kelebihan produksi yang menyebabkan penurunan harga produk pangan. Dengan adanya Makan Bergizi Gratis, stok pangan akan lebih terkontrol dan diserap dengan baik. Selain menggerakkan ekonomi, program Makan Bergizi Gratis dinilai akan dapat mengurangi kerawanan pangan di daerah-daerah tertentu. Dampaknya akan terlihat pada penurunan angka stuntin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Nas menilai pentingnya memaksimalkan potensi produksi lokal melalui sistema hilirisasi dan pengelolaan hasil pertanian yang lebih efektif untuk program Makan Bergizi Gratis.